Sesaat lagi akan anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Jalan Yosudarso No. 18-22 Surabaya DPRD Surabaya, Omang Curhat Arek Suraboyo Sahabat sonora kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen Dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema persiapan Surabaya Menghadapi musim penghujan bersama anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Dari Partai Persatuan Pembangunan Bukori Imron Assalamualaikum selamat pagi Pak Bukori apa kabar? Alhamdulillah kabar baik dan sehat Pak Bukori Terima kasih waktunya sudah menyempatkan di kesempatan ini Sahabat sonora berbincangan pagi ini selain kami siarkan secara teresterial Melalui radio Sonora FM 98 Surabaya Juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id sekaligus live youtube di Sonora Surabaya Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Surabaya Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya DPRD Surabaya Poma Curhat Arek Suraboyo Nah sahabat sonora cuaca pada sebagian wilayah di Jawa Timur pada awal November ini Termasuk Kota Surabaya sudah mulai turun hujan Meskipun masih belum merata Khususnya di Surabaya setidaknya dari sisi intensitas dan durasinya itu masih jarang-jarang Pun demikian seperti mengejar waktu di saat bersamaan beberapa proyek saluran di Kota Surabaya Seperti pengerjaan pemasangan box calver yang harus menutup saluran yang berpotensi menimbulkan kenangan Dan bahkan mungkin sebagian pekerjaan bersamaan juga dengan program pavingisasi jalan di perkambungan-perkambungan Yang juga masih berproses dan berprogres sebelum hujan menjadi lebih deras lagi Hingga pembangunan rumah-rumah pompa dan saluran air Nah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya Antisipasi genangan saat datangnya musim hujan Seperti normalisasi saluran, membuka kisdam Hingga menjaga kontinitas rumah pompa juga masih menjadi perhatian kita Termasuk nanti kita juga akan membahas Tentu semuanya itu butuh biaya atau anggaran yang besar untuk bisa men-support semuanya Pak Bukori, dari sekian banyak PR atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Hal apa saja sih Pak Bukori yang saat ini menjadi fokus dan prioritas perhatian komisi C dalam hal ini Dalam persiapan Surabaya menghadapi musim penghujan Termasuk nanti kesiapan dan postur anggarannya untuk menangani hal ini Silahkan Pak Bukori Gini Alhamdulillah kita ini Terima kasih Pak Bukori sudah hadir ke tempat ini Ke ruangan saya di Kota Surabaya Dijilat begini Komisi C Komisi C ini memang topoksinya Alal mitra kita adalah Dengan PU Bina Baraga Termasuk juga pematusan Anggaran pematusan Kalau berbicara anggaran tadi ya Kalau berbicara anggaran untuk PU Keseluruhan itu tidak kurang lebih satu setengah triliun Kita anggarkan begitu Satu setengah triliun Pak Bukori Cuma kan yang jelas itu termasuk anggaran belanja rutin Belanja rutin juga gaji kebegawai dan lain sebagainya Cuma untuk yang untuk drenase Untuk pembebasan lahan Untuk jalan dan lain sebejalan dan jembatan Yaitu sebenarnya yang memakan banyak-banyak anggaran Cuma yang khusus akhir tahun ini Karena sekarang sudah menjelang pertengahan November Yang jelas akhir November ini Untuk penganggaran untuk proyek-proyek Mestinya harus sudah tutup Harus sudah terbayar semuanya Tapi kenyataannya kan kita lihat di lapangan Masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang masih carut-marut Utamanya tentang drenase dan saluran itu tadi Kita lihat di mana-mana Seperti sampai disebutkan di jalan Ayani tadi Ya juga di jalan mana itu Ya di Kapasan sih Di dekat-dekat kota dengan kota Surabaya Dengan tengah-tengah kota ini Termasuk di pinggiran Kan banyak sekali Sedangkan hujan Walaupun tidak merata sudah mulai Di tempat saya hari Ahad kemarin Sore sudah hujan deras Sudah hujan deras Makanya Maksud saya Karena jendangan nanya itu Ya tentu harapan masyarakat Surabaya Secara keseluruhan Bagaimana caranya agar Genangan di Surabaya Itu tidak banyak Yang terjadi di daerah mana Di daerah-daerah Dan memang Visi-visi Pak Erick sendiri Sebagai wali kota Surabaya Memang bagaimana di tahun ini Sudah bebas Bukan hanya di bahas panjir Tapi bahas genangan Kalau perlu Kenyatanya memang Anggaran sangat digenjot Dan kenyatanya Genangan tahu Di ambengan ini Sudah selesai Dikerjakan Tinggal beberapa Yang Ya bukan dari beberapa Itu masih banyak Yang carut-marut Di cara penggerjaannya Dan itu Bukan hanya Pemerintah terkesan Terkesan ya Bukan tindak niat Tapi terkesan Tidak niat kan Kata nyano kan gitu Atau paling tidak Pengawasannya Pengawasannya kurang maksimal Supervisinya Ya Sebenarnya Kita sendiri Sebagai dewan Karena memang Fungsinya pengawasan Pengawasan dan kontrol Tapi bukan Yang dimaksud Pengawasan dan kontrol Karena bukan Ngobrak-ngobrak Apa itu Ngobrak-ngobrak kontraktor Kelapangan turun Ngobrak kontraktor Di obrak-obrak Bagaimana ini Segera selesai Kan bukan itu Tegaknya dewan Tapi paling tidak Bagaimana Tidak terkait Itu betul-betul Di samping Menganggarkan Dan juga melelang Setelah melelang Menentukan Siapa pemenang lelangnya Siapa pengerjanya Dan disitu juga Perlu pengawasan yang maksimal Jangan sampai Kurang pengawasan Sehingga Mestinya Sudah Bulan ini Sudah Paling tidak sudah 99% Sudah 99% ke atas 90% ke atas Tapi Kenyataannya di lapangan Masih 60% Ini kan Ya otomatis Kita ini Ya deg-degan Kan gitu Deg-degan Saya kalau sudah banyak jalan Terganggu Karena pekerjaan Miris juga Apalagi Terkesan kontraktornya itu Kurang maksimal Makanya Saya harapkan Dalam masalah ini Sekarang karena Pelelangan sudah selesai Pekerjaan sudah ditentukan Semua Sekarang pengawasannya Bagaimana pengawasan itu Maksimal Karena saya lihat Di lapangan Banyak pengawas Kita sendiri Itu yang kurang maksimal Kalau Pengawasnya kurang maksimal Yang rugi kita Yang rugi Pemerintah Kota Surabaya Dan rakyat Surabaya Kontraktor Itu hanya senangnya Begitu kerjaan selesai Dibayar Selesai sudah Gak ada urusan lagi Kalau perlu Belum selesai 100% Kalau perlu Sudah dibon duluan Kan gitu Dan itu sifatnya orang Sifatnya pengusaha Kan memang begitu Bagaimana kerjaan Pekerjaan minimal Untung sebanyak-banyaknya Kan gitu Lah itu jangan sampai terjadi Karena bagaimanapun Masyarakat Surabaya itu Mengharapkan Bagaimana Visi-misi Wali kota yang sudah Dinyanjikan itu Betul-betul Terwujud dengan baik Kemudian Anggaran bagaimana Supaya Tidak muspro Tidak keluar Gak karung-karung Saya memberi contoh Sering memberi contoh Di Kedung Mangu Kedung Mangu Timur Itu Kedung Mangu itu Hampir setiap tahun Dua tahun sekali Paling tidak Yang saya tahu Paling tidak Sejak saya Sudah Sekian tahun Saya jadi DPR Paling tidak Dua-tiga Kalian sudah Sudah dianggarkan Untuk saluran Tapi selalu Tidak menyelesaikan Masalah Bahkan Apa itu Bahkan Selesai proyek Masalahnya Sudah muncul lagi Kenapa Akhirnya ternyata Mampat Ternyata kurang Maksimal Dan ternyata Tetap bukan hanya Gendangan Terkesan banjir Di situ Padahal di situ Ada sekolah Ada masjid Ada lain-lain Dan memang Jalan itu Jalan sempit Tapi rame sekali Akhirnya Kalau perkerjaan Berlarut-larut Seperti sekarang Apa itu Pigu besar Ditarun Tengah jalan Terus kemudian Aspal belum di aspal Terus kemudian Apa itu Kami tanyakan Ke pengawasnya Ini Katanya satunya Pak ini Katanya ini Pak ini Begitu Kenyatanya Pak ini Begitu Pak ini Yang saya Yang dimaksud itu Sampai kadang-kadang Loh Pak Sampainya itu Orang utara Dekat dengan Apa itu Dengan proyek itu Rumahnya Bagaimanapun Mestinya Sampain Bukan hanya Merasa Kena tugas Tapi memang Kebutuhan Oke lah Kalau banyak Orang yang Pengawas rumahnya Jauh Dari situ Mungkin Anggap saja Merasa Hanya Semata-mata Tugas Tapi kalau Kita Orang yang Dari utara Memang Memanfaatkan Setiap hari Lewat di situ Saya Terus terang Aja Dilirik oleh Orang-orang Itu Ini ada DPR-nya Ini Ini ada DPR-nya Di sini Tapi Kenyatanya Kok berseperti Seperti ini Apalagi Gendangan Masih banyak Nanti Pasti Kedepan ini Jangankan Di luar Rumah lain Di depan rumah saya Itu pasti Nanti Gendangan Sedangkan Di situ Kita Sudah Banyak Yang Menganggarkan Termasuk Alhamdulillah Di jalan Rangu itu 6,5 miliar Alhamdulillah Sudah selesai Dengan baik Memang Saya Jempol Jempol Apa ya Pengkerjanya Mungkin Lumayan Profesional Sedangkan Yang Kedung Mangu Dan Tenggumu Yang Anggarannya Di atas 8 miliar Nah Ini kan Sampai saat ini Masih Begini 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 Itu kan Saya bilang Saya ini ada Di sini ada DPR-nya DPR itu tugasnya Kontrol dan Menyetujui Anggaran Kalau begini caranya Gimana Begitu Hampir Anggaran Kita bahasa Anggaran Kadang-kadang Gubuh Semua Jangan Sampai Anggaran Terkurangi Tapi Kalau Pekerjaannya Di lapangan Tidak Menyelesaikan Masalah Bahkan Menimbulkan Masalah Ini kan Tidak Bagus 60% Yang baru Terselesaikan Dari Tadi yang Pak Bukori Sampaikan Itu berhasilkan Masih ada 40% Yang harus Tersisakan Sementara Ini sudah November Bentar lagi Desember Apa prioritas Utama Yang belum Tidak Semua Yang saya Maksud Itu Tidak Semua Tapi Ada Di antara Proyek Itu Yang masih Kalau Kita Evaluasi Itu Mungkin Masih Sekitar 60% Tapi Kalau Banyak Kita Tanya Ke Dinas Kita Evaluasi Ke Dinas Banyak Kita Panggil Ya Tentu Mereka Jawabnya Di atas Sudah Hampir Ya Pasti Dalam Bulan Ini Selesai Dan Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Tapi Begitu Di Lapangan Kita Lihat Di Lapangan Dan Banyaknya Proyek Juga Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Suatu Tentu Kita Proyek Nilainya Tinggi Paling Tidak Kalau Sudah Di atas 2-3 4 Meliar Itu Tinggi Lumayan Tapi Kejataannya Di lapangan Mestinya Harus Adan Yang Namanya Papan Nama Wajib Wajib Bagi Kontraktor Menjadikan Papan Nama Ditaruh Disitu Nilainya Berapa PT Yang Mengerjakan PT Apa Ini Apa Itu Jangka Waktunya Berapa Time Progres Tuju Supaya Masyarakat Tahu Dan Kalau Masyarakat Tahu Ikut Mengawasi Ikut Cawi Mengawasi Kan Tidak Mungkin Selalu DPR Selalu Lewat Disitu Selalu Nongkrong Disitu Kan Kita Tak Mungkin Atau Mungkin Paling Tidak Pengawas Yang Sudah Ditunjuk Langsung Dari Dinas Tapi Pengawas Langsung Dari Dinas Itu Kalau Umpamanya Tidak Maksimal Kalau Tidak Ada Papan Nyamanya Masyarakat Kan Tidak Bisa Tahu Tapi Kalau Papan Nama Jelas Nomor Telepon Pengawas Siapa Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Tentang Di Pemkot Siapa Dinas Dinas Atasannya Nilainya Berapa Masyarakat Akan Nilai Sakme Yang Diring God Padahal Aku Gawet Tewi Tidak Sampai Sakme Paling Tidak Masyarakat Tidak Tidak Punya Hak Untuk Ngungkir Ngungkir Masalah Itu Tapi Paling Tidak Kalau Masyarakat Itu Peduli Dan Tahu Dengan Itu Tentu Paling Tidak Nelfon Pak Ini Proyeknya Sampai Kapan Terganggu Terus Saya Kerja Di Sini Saya Di Depan Saya Jualan Ini Doko Saya Jualan Depan Saya Sudah Ngurat Marit Petang Pocot Karuan Ini Gimana Gimana Gitu Paling Tidak Bisa Ada Yang Dikontak Tapi Kalau Di Situ Tidak Ada Bapan Nama Jangan Masyarakat Saya Sendiri Sebagai DPR Begitu Keliling Cari Tidak Temu Akhirnya Ngomong Ke Dinas Ngomong Ke Orang Renta Tentu Ini Gimana Ya Ada Pak Cuma Di Situ Gak Ketauan Ada Ya Repot Saya Terlalu Cerewet Kan Enak Nanti Kalau Punya Terlalu Cerewet Ke Pemporong Dianggap Kita Ini Ada Apa Dianggap Hanya Main Main Hanya Cari Cari Saya Sebenarnya Tidak Begitu Tapi Eman Bagaimana Anggaran Penita Kota Surabaya Yang Dibayar Yang Diambil Dari Masyarakat Itu Sendiri Dengan Susah Payah Ternyata Pelaksananya Kurang Bagus Dan Harapan Masyarakat Tidak Sesuai Nanti Yang Diperoleh Jadi Itu Sudah Kewajiban Dan SOP Jadi Kontraktor Untuk Mencaturkan Profiling Dia Ada Nomor Yang Bisa Dihubungi Sebenarnya Itu Membantu Masyarakat Bisa Menyampaikan Sebenarnya Itulah Itulah Harapan Harapan Kita Kan Itu Tapi Nyatanya Kita Polak Balik Menyampaikan Selalu Katanya Ada Katanya Sesuai SOP Kalau kita Tanya Tapi Adanya Dimana Kita Kadang-kadang Saya Sampaikan Saya ini DPR Dan Kadang-kadang Sore Sore Atau Malam Saya Atau Pagi Sekali Saya Pake Sebenar Motor Keliling Tapi Saya Tidak Perlu Nemuin Kontraktor Khoatir Dianggap Saya Ada Apa-apa Itulah Harapan Kita Bagaimana Kota Surabaya Ini Adalah Milik Kita Semua Milik Wali Kota Milik Kepala Dinas Milik DPR Milik Media Masa Untuk Itu Semuanya Mesti Eman Eman Dengan Kota Surabaya Hal Hal Ini Bagaimana Visi Misi Wali Kota Terwujud Dengan Baik Dan Juga Harapan Masyarakat Juga Bisa Terwujud Dengan Baik Dan Bagaimana Masyarakat Juga Diedukasi Supaya Ikut Pembantu Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Surabaya Pak Bukori Surabaya Ini Cukup Luas Ada 31 Kecamatan Surabaya Pusat Utara Selatan Barat Dan Seterusnya Jadi Artinya Artinya Itu Kan Perlu Penanganan Yang Serius Apalagi Menjelang Musim Hujan Karena Itu Tadi Seperti Yang Kita Bahas Ada Beberapa Aktivitas Pekerjaan Saluran Yang Dikerjakan Bersamaan Dengan Pafingisasi Dan Proyek-proyek Lainnya Box Calvert Juga Ini Kan Kejar-kejaran Waktu Mumpung Belum Ders Hujannya Nah Kira-kira Dari Item-item Yang Kita Lihat Sampai Saat Ini Pak Bukori Pengerjaan Misalnya Saluran Rumah Pompa Saluran Air Dilikungkan Permukiman Warga Itu Apa Penilaian Pak Bukori Melihat Dengan Kita Kejar-kejaran Dengan Waktu Ini Pak Secara Umum Ya Sudah Kita Sudah Kerja Keras Secara Umum Sudah Baik Cuma Bagaimanapun Kita Akui Banyak Kekurangan Bagaimana Kekurangan Itu Tidak Hanya Tidak Tidak Hanya Jadi Angan-angan Tapi Betul-betul Bisa Jadi Pelaksanaan Bagaimana Kekurangan Itu Utamanya Kepada Tupok Kepada Apa Sapa Itu Dinas Yang Berkaitan Dengan Tupok Sinya Ya Bagaimana Caranya Supaya Memaksikan Pekerjaan Dan Bekerja Keras Bagaimana Waktu Yang Tinggal Sedikit Ini Kita Berbicara November Saja Padahal Ahil November Harus Berakhir Kan Itu Tinggal Sekarang Sudah Tinggal 8 Berarti Tinggal 22 hari Kalau Umpahnya Yang Menyangkut Kecil-kecil Mungkin Masih Tapi Kalau Umpahnya Seperti Besar Tenggumung Terus Atau Yang Nilainya Sampai Drawan Setengah Miliar Terus Di Kapasan Sampai Sekarang Belum Belum Maksimal Belum Apa Ya Belum Finis Masih Berproses Terus Kelompoknya Di Mana Lagi Banyak Sekali Di Jalan Ayah Sudah Masih Sekian Inilah Bagaimana Kira-kira Pengawasannya Dan Dina Supaya Bekerja Keras Memaksimalkan Lagi Jangan Sampai Dinas terkait Itu Kalau kita Evaluasi Kalau kita tanya Sudah Bekerja Keras Tapi Kan kadang-kadang Ya Apa ya Di lapangan Khususnya Yang bagian Lapangan Kadang Ya Ya itulah Kalau ditanya Ya masih Begini Begitu Maksud saya Ayolah Kontraktor Bila mana Tidak Maksimal Harus Jangan hanya Dijatatan Tapi Bagaimana Dipanggil Bagaimana Dipanggil Ke Dinas Dan ini DPR pun Kita Bercana Untuk Memanggil Kontraktor Kontraktor Yang masih Belum Maksimal Itu Minggu-minggu Terakhir ini Sudah pernah ada Pemanggilan Atau hiring Bersama Karena bisa Kita Minggu-minggu Terakhir Kemarin Ini Masih Membahas Anggaran Dengan TAPD Jadi Insya Allah Hari ini Ada Pembahasan TAPD Makanya Nanti Kita Selalu Bicarakan Termasuk Dengan Hal Yang lain Yang berkaitan Tadi Termasuk Pempa Pempa Surabaya Pempa Tetiknya Di atas 60 Lebih Hampir Sekian Hampir 70 Kalau Berbicaraan Unitnya Kan di atas 200 Lebih 200 Lebih Wajarnya Di Surabaya Sudah tidak Ada lagi Denangan Itu Yang wajar Kalau Surabaya Hujannya Beras Sekali Mungkin Denangan Ada Tapi Jam Dua Berhari Hari Inilah Yang tentu Bagaimana Kita Kerja Bersama Antara Kita Semua Karena Bagaimana Harus kita Sadari Bahwa Surabaya Ini Milik Kita Semua Kerja Bersama Termasuk Juga Yang Diajak Kalau Bersama Juga Para Stakeholder Satunya Masyarakat Cukup Harus Berkontribusi Dan Punya Sumbang Misalnya Dengan Menjaga Kebersihan Tidak Buang Sampah Di Saluran Masih Banyak Sampai Buang Sampai Sampai Kasur Dilembar Ke Sungai Kalau Lembar Kasur Sekarang Sudah 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 Ada Masih Ada Cuma Yang Jelas Keluhan Untuk Kasur Sekarang Ke Sungai Itu Garang Contoh Coba Dilihat Sungai Kalitebu Itu Kalau Dulu Ya Anu Sekali Kan Kotor Sekali Banyak Sampai Yang Termasuk Kursi Pun Mungkin Kesana Tapi Sekarang Sudah Berkurang Daripada Sebelumnya Makanya Ini bagaimana Edukasi Terus Ke Masyarakat Kenapa Dan Jajaran Pemerintah Terdepan Khususnya Lura Dan Jamat Itu bagaimana Juga Mengedukasi Masyarakat Terus Jangan Sampai Kurang Mengedukasi Karena Bagaimanapun Peran Serta Masyarakat Yang Yang Paling Penting Dan Camat Dan Lura Itu adalah Jajaran Pemerintah Kota Yang Ada Di Jajaran Terdepan Harus Bekerja Keras Betul Bagaimana Supaya Mengedukasi Masyarakat Supaya Betul Membantu Tidak Menyebabkan Kebuntuan Drainase Drainase Itu Kalau Itu Buntu Walaupun Dikerjakan Anu Itu Nyatanya Genangan Tambah Banyak Juga Sudah Beberapa Diantaranya Sudah Membahas Termasuk Soal Anggaran Dan Pak Bukori Tadi Memberikan Evaluasi Dan Kinerja Pemerintah Kota Dalam Menyambut Persiapan Musim Pengujian Ini Termasuk Diantaranya Beberapa Proyek-proyek Yang harus Segera Dituntaskan Hingga Akhir Tahun Ini Karena Tadi Anggaran Yang disampaikan Bukori Juga Cukup Tinggi Nilainya Belum Lagi Nanti Ini Juga Ingerja Tahun Ini Akan Menjadi Evaluasi 2024 Apa Yang sesuai Dengan Anggaran Yang sudah Dibajetkan Dengan Realisasi Di Lapangan Pak Bukori Tuntuk Saluran-saluran Yang ada Di Kota Surabaya Ini Cukup Banyak Terutama Menghubungkan Kawasan Perkampungan Yang Secara Topografinya Itu Mungkin Masih rendah Elevasi Tanah Dan Sebagian Yang Mungkin Hujan Kemudian Karena Hujan Ritmenya Frekuensi Dan Intensitas Duras Lama Deras Itu Agak Ngeri-ngeri Sedap Tapi Harapannya Wali Kota Tidak Ada Banjir Hanya Genangan Saja Mudah-mudahan Itu Terrealisasi Dengan Genangan Bisa Cepat Air Dibuang Ke Sungai Dan Ke Laut Pak Pak Bukori Melihat Dari Evaluasi November Itu Artinya Sudah 11 Bulan Menyisahkan 1 Bulan Apa-apa Saja Pak Bukori Melihat Yang Perlu Diprioritaskan Untuk Segera Cepat Dituntaskan Termasuk Pengadaan Saluran Dan Unit-unit Rumah Pompa Mungkin Dengar-dengar Pak Membangun 6 rumah Pompa Lagi Dari Apa yang Pak Bukori Dan Komisi C Lihat Itu Seperti Apa Progres Apa Yang Harus Segera Diselesaikan Untuk Akhir Sampai Desember Nanti Pak Bukori Ya Alhamdulillah Masalah Pompa Kan Kita Sudah Diprogramkan Seperti Yang Saya Sampai Tadi Surabaya Sudah Tidak Kurang Dari 60 Sekian Hampir 70 Titik Sedangkan Unitnya Di Atas 200 Terus Kemudian Harapan Kita Bagaimana Pompa Pompa Terjaga Dengan Baik Lalu Kedua Berfungsi Dengan Baik Pada Saat Waktunya Hujan Jangan Sampai Pada Saat Waktunya Hujan Nanti Tidak Terfungsi Dengan Baik Karena Kalaupun Banyak Titiknya Tapi Ternyata Pas Waktunya Dibutuhkan Ternyata Ngadat Atau Bagaimana Caranya Itu Nanti Bagaimanapun Yang Kelabakan Masyarakat Itu Satu Lalu Yang Kedua Tentang Caluran Dari Pumahan Itu Bagaimana Terkoneksi Dengan Baik Karena Kadang Kadang Banyak Kalau Sekarang Mungkin Sudah Terlalu Anulah Tapi Bagaimana Masyarakat Ikut Mengovalasi Kira-kira Memastikan Bagaimana Drenase Drenase Yang Dari Perkampungan Itu Sudah Terkoneksi Dengan Baik Apakah Kesaluran Utama Kalau Banyak Itu Tidak Terkoneksi Dengan Baik Apalagi Nanti Masih Ditambah Dengan Buntunya Drenase Drenase Itu Karena Masyarakat Terlalu Ngawur Itu Nanti Mungkin Yang Kelabakan Dinas terkait Khususnya Yang Jadi Kemarahan Masyarakat Biasanya Masyarakat Hanya Ngumil Saja Pada 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 Saat Kalau Masih Keadaan Baik Baik Masyarakat Ngelemen Itu Sudah Pekerjaan Pemerintah Kota Tapi Begitu Tidak Berfungsi Dengan Baik Dan Ternyata Ada Kendala Apalagi Disitu Sampai Membuat Masyarakat Soro Itu Yang Jadi Amuan Itu Yang Jadi Celomitan Yang Jadi Apa Yang Di Omilin Terus Itu Tentu Pemerintah Kota Utamanya Dalam hal ini Nah Kodanya Wali Kota Apalagi Wali Kota Sudah Visi Dan Misinya Begitu Tidak Dalam hal ini Tolong Dinas Terkait Itu Betul Perhatian Dalam Masalah Itu Karena Wali Kota Mempercayakan Orang Yang Ada Dinas Terkait Itu Dengan Anggaran Yang Cukup Tentunya Berharap Bagaimana Supaya Visi Misi Wali Kota Itu Betul Betul Tuntas Betul Sesuai Dengan Harapan Kalau Itu Ternyata Tidak Sesuai Dengan Harapan Nanti Di Lapan Ya Pada Saatnya Nanti Hujan Menguncak Dan Itu Nanti Masyarakat Mengalami Apa Ya Kesulitan Atau Mengalami Ketidak Sesuai Dengan Harapannya Ya Pasti Ngomel Bisanya Ngomel Masyarakat Ini Gimana Ini Pak Di Kota Ngomongnya Begini Begini Ini Kemana Saja Pemerintah Kota Ini Kok Sampai Begini Biasanya Kan Begitu Saya Katakan RT RW Itu Kalau Bekerja Dengan Baik Di Kampung Sudah Apa Ya Kampungnya Bagus Bersih Dan Itu Tidak Dilem Oleh Oleh Warganya Tapi Begitu Apanya Ada Warganya Sakit Atau Ada Kampung Nya Kumu Garo Garo Terus Makanya Saya Sambil Berkerakar Kadang Kadang Orang Kita Umumnya Kalau Ada Kurang Bagusnya RT RW Yang Di Omeli Tapi Gineran Selametan Kadang-kadang RT Dan RW Nggak Diundang Tidak Tidak Gitu Kan Tidak Itulah Harapan Kita Bagaimana Kerjasama Antara Kita Dengan Warga Antara Masyarakat Dengan Berlintah Antara Kita Semualah Dan Kalau Ada Hal-hal Di Kampung Maupun Di Masyarakat Ternyata Tidak Sesuai Dengan Harapan Dan Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Ada Itu Tolong Disaling Tegur Utamanya RT Dan RW Walaupun RT Dan RW Kadang-kadang Sambat Kalau saya Kan Disambatin Terlalu Nama Wakil Rakyat Kan Itu Tugas RT RW Insentif Segini Tapi Tugas CAK Kurang Ini Salah Sampian Anggita RT Enak Saingan Juga Anggita RT Calon RT Saingan Begitu Saingan Sampai Menang Setelah Menang Sekarang Tugas Dengan DPR DPR Begitu Saingan Begitu Empatnya Jadi Jangan Jangan Ngeluk Jambatin Masyarakat Konsekuensi Makanya Bagaimana Surabaya Sesuai dengan Harapan Surabaya Kota Metropoditan Dan Tidak Hanya Bersaing Dengan Kota Kota Lain Di Indonesia Bersaing Dengan Kota Kota Lain Di Dunia Kita Semua Yang Bangga Kita Semua Bangga Bisa Tinggal Hidup Di Surabaya Berkarya Berkontribusi Semua hal Aspek Pak Bukori Tapi Artinya Pengawasan Terus Harus Dilakukan Saling Menjaga Makanya Satu Sisi Kurang Apa Perintah Surabaya Semuanya Masyarakat Surabaya Dilayani Di bidang Sampah Sampian Buang Sampah Ke Benowo Dari Kota Surabaya Dak Kurang Dari 180 Sampai 200 Miliar Untuk Buang Untuk Membersihkan Kota Surabaya Ini Untuk Bersih 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 Saja Kan Gitu Makanya Masyarakat Surabaya Sudah Dimanjang Menurut Kita Tapi Satu Sisi Juga Ya Tentu Anggaran Itu Dari Rakyat Dan Untuk Rakyat Oleh Sebetul Kerjasama Yang Dibenting Bagaimana Semuanya Menyadari Bahwa Hidup Dalam Di Surabaya Berkomunitas Tentu Jangan Seenaknya Sendiri Ini Kalau Mau Saya Kalau Sampai Bano Di Masyarakat Sampai Gitu Kalau Ada Warga Yang Mokong Maunya Sendiri Jangan Hidup Di Surabaya Hidup Di Hutan Berteman Dengan Kera Berteman Dengan Ketek Tapi Kalau Berteman Di Kota Surabaya Harus Baik Baik Dengan Tetangga Dengan Warga Dengan Pemerintah Harus Semuanya Berbaik Baik Dan Ngikutin Aturan Yang Ada Aturan Itu Dibuat Untuk Kemanfaatan Bersama Kalau aturan Dibuat Nanti Dilanggar Oleh Kita Akhirnya Kemanfaatan Yang Diharapkan Tidak Jadi Makanya Saya Dalam Hal Ini Terima Kasih Banyak Tentu Dengan Dinas Terkait Dengan Pejabat Pejabat Pemerintah Kota Dan Juga Dengan Teman Teman Yang Ada Di Lapangan Termasuk Dengan Masyarakat Kalau Memang Itu Betul Bisa Bekerja Sama Dengan Baik Tapi Kalau Ada Kekurangan Ada Kehilapan Ketidak Sempurna Tentu Itu Manusia Asalkan Jangan Terlalu 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 Nanti Lihat Seperti Ada Tetangga Ada Kiri Kanan Ada Teman Ada Pemerintah Ada Ini Kewajiban Kita Harus Kita Selesaikan Kekurangan Hak Yang Harus Kita Minta Tidak Usah Ngotot Cuma Kita Laporkan Saya Punya Hak Ini Sampain Punya Kewajiban Ini Selesaikan Kalau itu Semuanya Sudah Terselesaikan Dengan Baikan Akan Fine Saja Sudah Bayang Tentu Masyarakat Juga Tidak Menutup Mata Pak Bukori Mengapresiasi Kinerja Pemerintah Kota Dan Dewan Selalu Mengawasi Karena Dari Tahun Ke Tahun Pasti Ada Perubahan Yang Lebih Baik Terutama Bukan Perubahan Yang Lebih Baik Step By Step Yang Lebih Baik Kalau Dulu Sering Banjir Sekarang Ritmenya Sudah Dikurangi Kalau Dulu Mungkin Banjirnya 5 cm Atau 10 cm Sekarang Bisa Turun Jadi 2 cm Atau 3 cm Kalau Dulu Lama Sekarang Bisa Cepat Airnya Mengalir Terkuras Dibuang Ke Sungai Sampai Ke Laut Nah Ini Kan Juga Perlu Kesadaran Kesemua Pihak Yang Mengingatkan Kembali Lagi Pak Bukori Untuk Masalah Persiapan Menghadapi Musim Hujan Surabaya Normalisasi Saluran Tidak Hanya Sampah Menyumbat Tapi Kadang Normalisasi Saluran Pengambilan Sedimen Di Saluran Atau Endapan Bukori Kemudian Saluran Primer Sekundar Sampai Yang Tersiar Termasuk Bagaimana Saluran Salurannya Di Permukiman Terkoneksi Dengan Box Calvert Yang Di Main Hull Di Saluran Seluran Utama Sebagai Pembuang Nah Sekarang Ini Yang Di Sungai Sungai Itu Ada Masalah Baru Lagi Sebenarnya Bukan Masalah Baru Pak Bukori Tapi Temuan Yang Muncul Lagi Misalnya Enceng Gondok Kemarin Sempat Menutup Di Sebagian Sungai Di Beberapa Kawasan Surabaya Terutup Sekarang Tambahan Lagi Pekerjaan Bagi Pemerintah Kota Selain Sedimen Ngurus Masalah Sampah Kemudian Sekarang Masalah Enceng Gondok Tentu Itu Kan Butuh Penggunaan Alat Berat Kalau Enceng Gondok Sudah Sampai Menutup Satu Hulu Sungai Itu Kan Susah Kalau Secara Orang Manual Harus Menggunakan Alat Berat Ini Bagaimana DPRD Mengawasi Menjaga Dan Memaintain Saluran Saluran Drenas Selain Masalah Sampah Atau Yang Proyek Yang Belum Selesai Pak Bu Kori Pertama Tentu Kerjasama Itu Satu Yang Jelas Tidak Mungkin Semuanya Terpantau Dengan Baik Oleh DPR Dan Juga Mungkin Semuanya Terpantau Oleh Pemerintah Kota Tanpa Ada Bantuan Dari Masyarakat Dimana Yang Buntu Dimana Yang Yang Gondok Tinggi Yang Masyarakat Di Sekitar Paling Utama Itu Satu Lalu Yang Kedua Pemerintah Kota Kita Sadari Pemerintah Kota Semuanya Yang Dikerjakan Pake Biaya Semuanya Pake Anggaran Kalau Anggaran Biaya Termasuk Pemerintah Kota Ini Terbatas Juga Saya harapkan Bagaimana Kerjasamanya Antara Pemerintah Dan Pemerintah Pemerintah Kota Surabaya Dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Pusat Kenapa Di Surabaya Ini Sungai Saja Tidak Hanya Sungai Yang Ada Sungai Terbebani Kepada Pemerintah Kota Ada Sungai Sebenarnya Terbebani Dengan Jawa Timur Ada Sungai Sebenarnya Terbebani Dengan Pusat Tapi Kadang Kadang Pemerintah Kota Surabaya Semuanya Itu Di Pemirintah Kota Surabaya Pada APPD Terbatas Pemerintah Kota Satu Contoh Sungai Kelimas Sungai Kelimas Ini Kalau Ditanya Milinya Jawa Timur Tapi Berapa Dananya Jawa Timur Yang Ngucur Sungai Kelimas Taruh Untuk Mengeruk Sedimin Itu Tadi Adakah Kira-kira Dananya Jawa Timur Dengan Apa Itu Dengan Pigo Dengan Alat Dengan Tenaga Kerjanya Yang Disitu Selalu Ngeruk Sungai Itu Apakah Ada Apakah Memang Itu Sudah Sebagian Sudah Dari Anggaran Jawa Timur Kan Saya Tanya Di Pemerintah Kota Tidak Ada Memangkannya Saya Saya Mikir Juga Merintah Kota Harus Koordinasi Terus Kalau Memang Haknya Jawa Timur Adalah Mungkin Pemerintah Kota Yang Bagian Untuk Ngingatkan Ke Jawa Timur Sungai Sampai Nayur Berapa Dananya Dikasih Bulan Indah Dikasih Minggu Ini Minggu Depan Bulan Depan Terus Menerus Ada Bagian Ada Bagian Yang Tukang Begitu Kalau Maksudnya Lupa Betulan Bukan Kadang-kadang Lupa Betulan Kadang-kadang Pura-pura Lupa Kan Saling Seret Saling Ngekang Gimana Cara Ngirit Kan Gitu Karena Mereka Juga Membutuhkan Jangan Sampai Kurang Lain Bagaimana Caranya Pemerintah Kota Juga Ada Tim Yang Seperti Itu Termasuk Sungai Yang Milinya Pusat Seperti Sungai Jagir Sepanjang Juga Dari Jagir Wonok Sampai Ke Wonorejo Dan Juga Mulai Dari Depan Mulai 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 Sepanjang Sana Lain Bagaimana Supaya Bersih Dan Lancar Terus Sediminyan Terkeruk Terus Itu Miliknya Pusat Pusat Sudah Nucur Berapa Kalau Ternyata Pusat Tidak Maksimal Bagaimana Pemerintah Kota Sebagai Pemilik Kota Itu Betul Ada Tim Yang Bagian Itu Yang Untuk Ngebok Pusat Emang Selama Ini Belum Pernah Ada Anggaran Turun Dari Provinsi Atau Pusat Pak Saya Tentang Persis Cuma Ada Itu Cuma Yang Jelaskan Mereka Sendiri Kadang-kadang Nganggarkan Dikerjakan Sendiri Oleh Tim Yang Tidak Harus Lusuk Turun Ke Rekening Surabaya Kalau Menurut Saya Mestinya Diturunkan Ke Surabaya Tapi Aturannya Tidak Begitu Ya Mau Apa Tidak BPWS Kalau Sepanjang Sungai Mulai Dari Hulu Sampai Ke Hilir Itu Tidak Bersih Kalau Lewat Dari Menor Di Sepanjang Mer Di Jembatan Telkom Itu Coba Lihat Ke Kiri Dan Ke Kanan Lihat Ke Kiri Bukan Hanya Enceng Gondok Sungainya Sudah Hampir Sudah Tinggal Sudah Tinggal Sedikit Sekali Hanya Tinggal Beberapa Meter Kadang-kadang Saya Ngenes Ini Sungai Sudah Hampir Habis Sudah Sedimin Sudah Tidak Garu-garuan Itu Kontribusinya Menyumat Sungai Kalau Sudah Menyumat Sungai Air Tidak Lancar Ini Tentunya Bagaimana Supaya Itu Air Lancar Kalau Perlu Sepanjang Sungai Itu Dipancang Kiri Kanan Dengan Seed Pail Beton Itu Bagaimana Supaya Kelihatan Seperti Di Eropa Kita Kalau Ke Eropa Kan Begitu Bahkan Panjang Sungai Itu Dari Hulu Sampai Mulai Dari Perancis Sampai Ke London Itu Sampai Genderalan Itu Kan Bisa Dilewatin Peraut Kapal Kapal Besar Kan Bagaimana Kalau Di Sini Bisa Itu Bahkan Saya Menyarankan Kalau Paling Tidak Ada Angkutan Sungai Dari Jagir Onokromo Sampai Ke Onurjo Sana Itu Bisa Terjadi Kalau Sungainya Bersih Dan Lancar Airnya Kalau Itu Terjadi Nanti Bisa Mencetua Lembangan Kerja Bisa Terus Lembangan Kerja Dan Bisa Jadi Tempat Wisata Jadi Tambahan Distinasi Wisata Yang Untung Sudabaya Tapi Kalau Itu Sungainya Katanya Sungai Miliknya Pusat Mestinya Kewajiban Yang BBWS Tapi Kalau BBWS Tidak Pernah Menganggarkan Tidak Mungkin Kalau Anggaran Dari Pemerintah Kota Surabaya Sementara Masyarakat Sana Ditanya Gimana Ini Pemkot Mana Pemkot Bukan Sungainya Pemkot Sungainya Pusat Tapi Saya Ceritakan Masyarakat Saya Dulu Di Situ Pak Waktu Digusur Pemerintah Kota Yang Gusur Bukan Pusat Yang Gusur Maksud Saya Masyarakat Itu Tentu Tidak Apa Itu Wajar Kalau Tidak Tau Tapi Pemerintah Kota Surabaya Yang Tau Dan Memang Itu Foksinya Pusat Bagaimana Caranya Pusat Tidak Tadi Tidak 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 Kalau perlu Pak Bikin Tim Ini Bagian Satgas Bukan Satgas Satgas Bagian Ikut Membantu Membersihkan Sungai Tapi Bagaimana Tim Yang Khusus Ngebok Provinsi Khusus Kerjasama Dengan DPR Jadi Mengingatkan Kepusat Itu Bersama DPR Dan Surabaya Ada Wakil Ada DPR Yang Dipusat Siapa Saja Yang Mewakilin Surabaya Dan Sudar Juga Pusat Itu Bisa Di Obok Supaya Mengingatkan Kemerintah Pusat Tadi Pak Bukori Sempat Survei Tadi Ada Saluran Air Atau Sungai Yang Kemudian Tidak Hanya Enceng Gondok Tapi Saluran Airnya Sudah Mengalami Penyempitan Dimensi Artinya Lebih Kecil Yang Dulu Lebar Sekarang Jadi Kecil Ini Perlu Diperhatikan Pak Bukori Kita Sudah Di Segment Terakhir Kira Kita Yang Bisa Menjadi Stressing Point Dan Closing Statement Dari Pak Bukori Untuk Mengingatkan Kepada Stakeholder Masyarakat Dan Tengkot Tanggung Jawab Supaya Bisa Menyelesaikan Beberapa PR Yang Masih Belum Terserahkan Sampai Akhir Tahun Ini Intinya Pemerintah Kota Lurah Dan Jamat Sebagai Pejabat Pemerintah Kota Terdepan Di Masyarakat Itu Harus Betul-betul Bekerja Dan Turun Ke Masyarakat Bagaimana Ada Apa Di Daerah Itu Contoh Kaliana Sungai Kaliana Sungai Kuliana Itu Dulu Di Hulunya 20 Meter Di Hilirnya 40 Meter Sekarang Di Hulunya Tinggal 2 Meter Ini Kan Bukan Sungai Lagi Kalau Tinggal 2 Meter Ini Mengapa Sampai Begitu Ini Tentukan Pejabat Pak Lurahnya Yang Tidak Pernah Kurang Perhatian Kalau Sudah Perhatian Pasti Menyampaikan Ke Dinas Terkait Betul-betul Melakukan Tindakan Lalu Yang Kedua Kerjasama Antara Masyarakat Dengan Perintah Kota Harus Ditingkatkan Jadi Bagaimana Caranya Kalau Ada Proyek Harus Ada Papan Nama Wajib Itu Karena SOP Memang Begitu Jangan Sampai Pengawas Itu Abai Dalam Masalah Itu Terus Ketiga Bagaimana Juga Ada Team Tank Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kenapa Karena Sungai Surabaya Ada Sungainya Provinsi Ada Sungainya Pusat Kalau Ini Kerjasama Yang Baik Semua Termasuk Dengan DPR RI Yang Mewakilin Surabaya Apa Anda Yang Sudah Perjuangkan Untuk Surabaya DPR Yang Mewakilin Surabaya Berapa Di Jakarta Kan Pasti Harus Ada Andil Andil Untuk Surabaya Apa Saja Kalau Memang DPR RI DPR Provinsi Tidak Ada Andil Sama Sekali Untuk Masyarakat Surabaya Ya Sebarkan Ini DPR Yang Tidak Pernah Memperhatikan Kita Sehingga Pada Saat Pemilu Nanti Tidak NPWP Nomor Piro Masyarakat Sekarang Ada Suara Ada Uang Ada Suara Kan Gitu Ada Uang Ada Suara Kenapa Karena Kalau Anda Jadi Anda Lupa Katanya Begitulah Memang Supaya Tidak Lupa Itu Kerjasamanya Antara Kita Semua Artinya Pemerintah Kota Juga Punya Kewajiban Mengingatkan Itu Pemerintah Kota Juga Dengan Bagaimana DPR Itu Ingat Bahwa Anda Berangkat DPR Surabaya DPR Provinsi Juga Anda Ingat Anda Berangkat Surabaya Apa Yang Anda Perjuangkan Untuk Surabaya Itulah Mereka Ada Di pusat Untuk Bisa Menyuarakan Suara Yang Dikai Terima kasih Pak Bukori Ini Masukan Dan Stressing Point Yang Penting Selain Upaya Juga Ada Perlu Dana Support Anggaran Juga Penting Dari Pemerintah Pusat Provinsi Agar Ini Bisa Bersama Sama Karena Di Kota Surabaya Ada Orang Pusat Ada Provinsi Ada Orang Di Kota Surabaya Terima kasih Dan Sehat Selalu Pak Bukori Sahabat Sonorah Demikian Perbincangan Kami Bersama Bukori Imron Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Dari Partai Persatuan Pembangunan Dalam Dialog Sambang Parlemen Di Kesempatan Ini Yang Kita Angkat Tema Tentang Persiapan Surabaya Menghadapi Musim Hujan Mudah-mudahan Kita Bisa Memetik Informasi Penting Dan Untuk Semua Dan Kita Bisa Menjadikan Surabaya Ini Menjadi Kota Yang Luar Biasa Terutama Saat Menghadapi Musim Hujan Nanti Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Budi Undur Diri Selamat Pagi Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Radio Sonora.